Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa banyak orang Indonesia suka mitos dan ramalan? Iya, ini memang Seperti ini memang kondisi Kau muslimin di Indonesia Yang mereka hidup dikelilingi oleh mitos dan ramalan Tentu banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut Yang pertama tentu Ini dipengaruhi oleh malasnya mereka belajar tawhid Ketika mereka malas belajar tawhid Maka mudah bagi mereka akan terjatuh di dalam Ramalan-ramalan Di dalam mitos-mitos Ini kan zaman digital Dimana mitos, ramalan Itu akan mudah menyimpar dengan cepat Sehingga kalau tidak dipentengi dengan tawhid Tidak belajar tawhid Maka akan terpengaruh Akan terkontaminasi akidah Yang kedua adalah Sumpah iblis yang ingin menyesatkan Bani Adam Allah Azzawajal mengatakan Kata iblis Karena engkau telah menghukum aku Tersesat Karena engkau telah menghukum aku Tersesat Saya akan benar-benar akan menghalangi Anak adab Mereka dari jalan engkau yang lurus Aku akan mendatangi mereka dari muka Mereka dari belakang Dari kanan Dari kiri Dan engkau tidak akan mendapati Kebanyakan mereka bersyukur Jadi Sumpah iblis Dan bala tentara Yang akan berusaha Bagaimana Ya agar Bisa merusak akidah kita Dengan berbagai cara Mereka akan merusak akidah Kalau sudah rusak Maka mereka berhasil Karena telah Merusak Fondasi Kalau fondasinya sudah rusak Maka akan mudah untuk dirobohkan Kemudian kadangkala juga Orang Indonesia itu Kenapa lebih Apa namanya Suka mitos dan ramalan Karena mereka lebih mementingkan Adat ketimbang syariat Kadang Syariatnya mereka buang jauh-jauh Tapi adat mereka rangkul Mereka Budayakan Sehingga ya Akhirnya Ya kerusakan Ya mereka lagi mementingkan Keyakinan di masyarakat Ketimbang apa yang diajarkan oleh Apabila jadi agama Ya rusak Maka wajar sekali Ya banyak orang Indonesia Suka mitos dan ramalan Ya belajar Malah sepelejar tauhid Diajak belajar pun gak mau Belajar agama gak mau Dan ini juga bentuk Sumpah iblis juga akan Menyesatkan Bani Adam Ya ada yang mementingkan Adat ketimbang syariat Kompleks sudah Kenapa orang Indonesia itu Lebih Mementingkan mitos Ramalan ketimbang syariat Allahu'alam Itu beberapa hal Yang Kenapa orang Indonesia itu Menyukai ramalan Itu banyak lagi faktor lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton